Sesuai dengan judulnya, kita akan ngebahas mengenai kisah ular putih Pai Shuchun yang pastinya kita dah familiar dan merupakan cerita rakyat dari provinsi Hangzhou di China. Untuk cerita ular putih, ada banyak versi sebenarnya, jadi video ini untuk versi pertama. Versi selanjutnya akan saya bahas di video lain. By the way, karena yang kita bahas ini berhubungan dengan bahasa Mandarin dan saya sendiri nggak bisa bahasa Mandarin, jadi maaf banget bila ada pelafelannya yang salah. Oke, lanjut lagi. Bila Anda pernah nonton serial TV ular putih di SCTV dulunya dan selalu mendengar istriku, suamiku, berarti Anda sudah tua. Iya, Anda sudah tua. Soalnya serial ini tayang pada tahun 90-an, ya sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, tua juga berarti lebih bijaksana. Kalau yang saya bahas kali ini beda dengan cerita yang di serial TV SCTV, tapi intinya sama, yaitu mengenai cerita cinta antara Pai Shuchun, Si Ular Putih, dan Si Xian, seorang tabib, dan dia ini manusia biasa. Cerita berawal dari Li Tongpin. Li Tongpin ini pemimpin dari delapan dewa atau Eight Immortals. Entah karena iseng atau dia sudah berencana sebelumnya, dia menyamar menjadi seorang pedagang dengan wujud kakek tua dan menjual Tang Yen di jembatan rusak. Sekedar info, nama jembatannya memang diterjemahkan jadi jembatan rusak atau broken bridge. Tapi sebenarnya jembatannya nggak rusak, hanya penamaannya saja. Oke, lanjut. Tang Yen kalau di Indo hampir sama seperti wedang ronde yang bulat-bulat dari tepung ketan dan pakek gua jahe. Terus jembatan rusak atau broken bridge itu salah satu jembatan yang dibangun pada masa dinasti Tang dan menjadi lokasi turis yang paling terkenal di Sihu atau Danau Barat di Hangzhou. Nah, pada saat itu Sang Dewa Li Tongpin menjual dua jenis ronde, yang besar dan yang kecil. Untuk ngetes kerakusan umat manusia, dia menjual yang besar dengan harga murah dan yang kecil dengan harga mahal. Tentu saja yang namanya manusia semua memilih yang besar dan murah. Tapi ada seorang anak yang bernama Si Sien yang dia tuh nggak mau ngambil untung. Apalagi dia lihat yang jual udah tua. Si Sien membeli yang kecil. Nah, ternyata di dalam ronde yang kecil ini ada pil hidup abadi. Setelah memakan ronde ini, Si Sien tidak merasa lapar walaupun dia nggak makan selama tiga hari. Dia merasa aneh dan curiga karena makanan yang terakhir dia makan itu ya ronde tadi. Dia pun pergi kembali mencari kakek penjual itu di jembatan rusak. Saat ketemu, Si Sien menjelaskan apa yang terjadi. Sang kakek hanya tertawa lalu mengangkat Si Sien ke jembatan dan tubuhnya dibalikkan. Pil hidup abadi itu pun keluar dari mulutnya dan jatuh ke danau. Ternyata, di dalam danau ini ada peri ular putih yang sudah bertapa selama seribu tahun demi menjadi dewi dan nggak sengaja pil hidup abadi ini termakan. Setelah memakan pil hidup abadi ini, kekuatan ular putih ini bertambah yang seimbang dengan hasil bertapa selama 500 tahun. Tapi, pada waktu yang bersamaan, di dalam danau itu ada juga kura-kura yang pada saat itu ingin memakan pil hidup abadi ini. Namun, dia nggak mendapatkannya. Karena itu, dia merasa cemburu dan iri kepada si ular putih. Nah, disinilah sebenarnya awal dari malapetakanya. Suatu hari, Su Chen melihat ada pengemis tua sedang menangkap ular hijau dekat jembatan rusak. Biasanya ular akan dibunuh dan empedunya akan diambil dan dijadikan obat. Su Chen menjelma menjadi wanita dan menawarkan untuk membeli ular ini. Akhirnya, nyawa ular hijau ini pun selamat dan karena utang budi dan nyawa, si ular hijau mengangkat ular putih sebagai kakaknya. 18 tahun kemudian, tepatnya pada festival Qingming atau festival jiarah makam, ular putih dan ular hijau menjelma menjadi dua wanita cantik bernama Pai Su Chen dan Xiao Qing. Mereka bertemu dengan Su Xian di jembatan rusak. Pada waktu itu sedang hujan dan Su Xian meminjamkan payungnya kepada Pai Su Chen. Karena pertemuan ini, mereka berdua jadi saling suka. Mereka akhirnya menjalin cinta, menikah, dan pindah ke Chen Qiang. Di sana, mereka membuka toko obat. Chen Qiang itu jaraknya sekitar 300 km di utara Hangzhou. Di Chen Qiang, saat menjalani toko obatnya, ada satu kejadian kalau mantan bos Xi Xian agak licik dan bisa dibilang jahat. Mantan bosnya ini menjual rempah yang udah busuk dan rusak pada Xi Xian. Xi Xian bingung, mau diapain nih? Stok rempah yang udah rusak. Banyak lagi. Bertepatan waktu itu lagi ada wabah penyakit yang melanda kota. Banyak yang datang ke toko obat Xi Xian untuk berobat. Untung saja, Pai Su Chen, sang istri, bisa meramu rempah-rempah yang sudah rusak ini menjadi obat mujarak untuk menyembuhkan banyak orang yang kena wabah penyakit waktu itu. Bahkan mantan bos Xi Xian sendiri membeli kembali rempah-rempah yang dia jual sebelumnya untuk menyembuhkan anggota keluarganya sendiri yang kena wabah. Karena hal ini, toko obat Xi Xian menjadi sangat terkenal di kota Chenjiang. Pada suatu hari, ada seorang biksu yang bernama Pai Hai datang mendekati Xi Xian dan mengatakan kalau ada siluman di rumah Xi Xian. Siluman ini bernama Pai Su Chen. Mendengar hal ini, tentu saja Xi Xian ketawa dan mengatakan kalau Su Chen sendiri adalah istrinya. Pai Hai mengatakan, kalau nggak percaya, kasih aja Pai Su Chen minum arak sulfur alias arak rilgar pada bulan 5 tanggal 5. By the way, arak sulfur ini merupakan arak khas yang dikonsumsi pada festival Perahu Naga. Dan tanggal 5 bulan 5 itu bertepatan pada festival Perahu Naga di mana dipercaya kekuatan makhluk gaib, siluman, peri, dan sebagainya berada pada titik terlemah. Selain itu, katanya ular juga takut sama rilgar atau sulfur. Tapi not dulu, dalam sains, ular itu nggak takut sama rilgar atau sulfur. Hanya aja ular nggak suka pada benda yang berbau tajam. Jadi agak aneh sih napa dalam legenda ini dibilang ular takut sama sulfur. Oke, lanjut lagi. Ternyata, Fahai ini adalah jelmaan dari kura-kura yang dulunya menaruh rasa iri dan cemburu pada Su Chen pada saat berlatih di Danau Barat dulu. Dia masih merasa marah dan ingin menghancurkan kehidupan Su Chen. Si Xien menyuruh si Fahai untuk pergi dengan Sofuan dan tidak ada maksud untuk mencoba cara yang dikatakan oleh si Biksu pada istrinya. Tapi pada festival Perahunaga, Si Xien merasa penasaran dan memberikan arak itu pada istrinya. Saat istrinya meminumnya, Su Chen tiba-tiba lari ke kamar dan mengatakan dia nggak enak badan. Si Xien menyiapkan beberapa obat dan pergi ngecek istrinya. Setelah tiba di kamar, bukannya istrinya yang ada di sana melainkan ular putih besar. Karena pemandangan yang nggak biasa itu, Si Xien jatuh dan meninggal karena shock. Sewaktu Su Chen terbangun, dia baru menyadari apa yang terjadi. Untuk menyelamatkan suaminya, dia pergi ke Gunung Kunlun untuk mengambil rumput ajaib yang bisa memperpanjang usia seseorang dan juga bisa menghidupkan orang yang telah mati. Gunung Kunlun, tempat rumput ajaib ini tumbuh, dijaga oleh seorang dewa tua bergelar Kakek Kutub Selatan. Kakek Kutub Selatan ini punya dua murid yang cukup sakti dan mereka ini jelmaan burung bangau. Sialnya, bangau itu salah satu musuh yang ditakuti oleh ular. Pai Su Chen menyamar menjadi seorang tua dan menyapa kedua murid ini dengan mengatakan dia ada undangan kepada Kakek Kutub Selatan untuk rapat para dewa-dewa. Saat kedua murid ini menyampaikan pesan kepada guru mereka, Pai Su Chen memetik beberapa daun rumput ajaib dan rupanya ketahuan sama murid-murid ini. Terjadilah pertarungan dan akhirnya Su Chen kalah. Sang Kakek Tua Kutub Selatan muncul dan bertanya kepada Su Chen mengapa dia butuh rumput ini sedangkan Su Chen sendiri sudah hidup abadi yang setara dengan Dewi Kayangan. Pai Su Chen menjelaskan alasannya untuk menyelamatkan suaminya. Sang Kakek Kutub Selatan pun menerawang jauh ke belakang. Ternyata ada hubungan karma antara Pai Su Chen dan Shi Xian pada beberapa ribu tahun yang lalu. Saat Pai Su Chen kecil, seorang pengemis hampir saja membunuhnya dan dia diselamatkan oleh Shi Xian pada kehidupan lampau. Selain itu, Kakek Kutub Selatan juga merasa tersentuh atas ketulusan Pai Su Chen yang mengambil resiko yang cukup besar untuk menolong suaminya. Akhirnya Su Chen diperbolehkan pulang dengan rumput ajaib dan nyawa Shi Xian bisa diselamatkan. Setelah Shi Xian kembali hidup, dia menyadari kalau istrinya itu memang benar ular. Tapi dia tetap mencintai istrinya dengan setulus hati. Di lain sisi, Biksu Fahai selalu mencari cara untuk memisahkan mereka. Dia menangkap Shi Xian dan dikurung di biara gunung emas. Su Chen dan Xiao Qing bertarung untuk menolong Shi Xian. Saat bertarung, Su Chen menggunakan kekuatannya untuk memanggil badai dan membuat banjir besar. Karena banjir ini banyak orang-orang yang gak bersalah tenggelam. Saat Fahai hampir berhasil menangkap Su Chen, sinar silau dan terang tiba-tiba memancar dari perut Su Chen. Ternyata Su Chen lagi hamil. Perut Su Chen bersinar karena janin yang didalamnya adalah titisan dewa budaya dan sastra dari langit. Karena kebajikan yang ditanam oleh Shi Xian selama hidup dan atas anugerah langit, makanya dia berjodoh dengan dewa ini. Ceritanya, Su Chen gagal menolong suaminya karena kekuatannya terbatas. Tapi, Shi Xian bisa menyelinap keluar dan bersatu bersama istrinya dan mereka melarikan diri ke Hangzhou. Di sana, Pai Su Chen melahirkan putra mereka dan diberi nama Xu Mengjiao. Dari sumber lain, nama si anak kadang disebut sebagai Xu Xilin dipanggil gitu karena sebelum lahir, Xu Xian bermimpi seekor naga sedang terbang di atas taman Xu Lin. Makanya anaknya dipanggil Xu Xilin. Selang beberapa lama, karena biksu Fahai ini nggak pernah puas, dia mencari lagi Xu Xian dan Pai Su Chen. Dengan tipu muslihat, kali ini Pai Su Chen kalah dan dikurung di pagoda Leifeng alias pagoda Puncak Guntur. Xu Xian memohon untuk melepaskan istrinya. Tapi Fahai hanya menunjuk ke tanaman palem di depan pagoda Leifeng dan berkata kalau bunga tanaman ini mekar, maka dia akan melepaskan Xu Chen. Tanaman palem di China dalam perumpamaannya disebut sebagai tanaman berbunga seribu tahun dan dipercaya berbunga hanya setiap 60 tahun sekali. Jadi Fahai bilang gitu dengan maksud tidak akan pernah melepas Xu Chen. Xiao Qing pun akhirnya lari ke gunung Umei dan berlatih di sana dengan bersumpah akan kembali untuk balas dendam karena si Fahai sudah menghancurkan kehidupan bahagia mereka. Dari sumber lain ada yang bilang Xiao Qing lari ke gunung Li bukan gunung Umei. Karena Pai Xu Chen merupakan murid dari Lishan Laomu Dewi penguasa gunung Li jadi Xiao Qing pergi ke sana untuk belajar ilmu dari gunung si Pai Xu Chen. 20 tahun kemudian Xu Mengjiao tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan dia mengikuti ujian negara serta mendapatkan peringkat pertama dan memiliki jabatan yang cukup tinggi di kekaisaran. Xu Mengjiao meminta izin pada kaisar untuk mengunjungi ibunya lalu dia dianugerahi topi dengan karangan bunga dari permata oleh kaisar. Mengjiao mengunjungi pagoda Le Feng dan bertepatan bibinya Xiao Qing juga sudah selesai dalam pertapaannya datang ke biara gunung emas dan mengalahkan Fahai. Fahai lari dan sembunyi di perut kepiting makanya dalam perut kepiting ada hepato pankreas yang berwarna merah dan kuning yang mirip jubah kasaya biksu. Mengjiao meletakkan topinya di atas tanaman palem yang mengibarkan tanaman ini mekar dengan bunga. Dengan ajaibnya pagoda Le Feng akhirnya runtuh dan Pai Su Chen berkumpul kembali dengan keluarganya. Untuk sekedar info nama toko obak Xu Xian di Hangzhou dulunya masih ada patung Xu Xian yang terbuat dari tembaga dan penggambarannya dia itu memegang payung. Patungnya menggambarkan dia lagi jalan ke arah danau barat dimana dia bertemu dengan kekasihnya. Untuk akhir dari cerita kehidupan mereka enggak ada yang tahu. Ada yang bilang Pai Su Chen dan Xu Xian akhirnya menjadi dewa dan dewi lalu Xiao Qing menjadi naga. Soalnya hampir semua versi yang komentar. Itulah salah satu versi cerita mengenai Pai Xu Chen si ular putih. Di internet banyak versi yang berbeda dan juga udah banyak film seri atau movie yang mengisahkan cerita mereka. Yap, semoga cerita ini menghibur dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind The Story, mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam! Selanjutnya.